Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di webinar P3K atau Podcast Kampus ke Kampus. Kali ini kita bersama dengan teman-teman dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat pagi buat teman-teman, mahasiswa dan mahasiswi yang sudah bergabung dan juga para dosen yang sudah bergabung. Salam sehat untuk kita semua ya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Dan juga bahagia pastinya. Dan buat teman-teman yang belum menyalakan kameranya, boleh untuk dinyalakan. Biar lebih ramai lagi, biar lebih terasa tatap mukanya nih. Perkenalkan, saya Indra Saputra yang akan memandu acara webinar hari ini. Kemungkinan nanti sampai sebelum Jumatan ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih untuk Universitas Al-Azhar Indonesia dan juga Puskakom atau Pusat Kajian Komunikasi. Terima kasih untuk Narasumber yang sudah menyediakan waktunya. Untuk Mbak Citra, Mas Adi, dan Mas Yuri juga. Terima kasih sekali waktunya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mensupport acara hari ini. Dari Wardah dan juga dari Aliansi Jurnalis Independen atau Aji. Nanti abis ini bakal dilanjut sama Makeup Beauty Class dari Wardah. Untuk mahasiswinya mungkin nih ya. Yang pengen belajar makeup, boleh banget. Tapi sebelumnya kita sekarang akan mencari tahu atau lebih ngobrolin ke arah podcast kali ya. Dan buat penanya terbaik, nanti juga bakal ada hadiah menarik nih. Jadi yang pengen bertanya boleh banget. Yang pengen nanya-nanya, gak cuma dapat jawaban yang akan memberikan kita ilmu, tapi juga akan mendapatkan hadiah menarik. Wow. Oke, langsung aja untuk membuka webinar kali ini. Akan dibuka oleh sambutan. Ini ada sambutan dari Ibu Dekan Visib Universitas Al-Azhar Indonesia, Dr. Irwa Rohimah Zarkasi, SEMSI. Monggo Ibu waktunya. Ya, terima kasih Mas Indra. Surah saya masuk ya. Masuk Bu. Ya, bismillahirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk bisa melakukan kegiatan ini bersama. Dan tentu saja saya harus menyapa dulu seluruh rekan-rekan di KBR. Terima kasih untuk kesempatannya. Mbak Citra, Mas Bimo, dan semuanya. Juga Mas Indra. Saya kalau lihat studio jadi pengen siaran lagi. Saya juga harus menyapa semua pembicara hari ini. Mbak Citra sendiri, selaku pemimpin redaksi KBR. Kemudian Mas Adi Prastia, Diputi Editor-in-Chief Berita Satu TV. Bang Yuri, dosen kami. Dan tentu nanti ada beauty class oleh Delmira. Seatas nama program studi ilmu komunikasi, khususnya FISIP Universitas Salazar Indonesia, saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan ini dan juga untuk rekan-rekan di Aji. Kemudian semua pendukung acara ini, Wardah. Tentunya kita sangat senang karena temanya kekinian sekali dan saya rasa mahasiswa juga banyak melakukan, mungkin sudah melakukan podcast dan lainnya. Tapi kita akan melihat dan mendengarkan bagaimana podcast itu sendiri sebagai media baru bagi anak muda. Tentu saya sebagai dekan tidak ingin kerjasama ini berhenti di sini saja. Karenanya saya juga menantikan kerjasama-kerjasama lainnya. Mungkin nanti Mas Wilden bisa membuat, menginisiasi MOU dengan KBR. Sehingga saya rasa banyak sekali hal-hal, topik-topik atau materi-materi yang bisa kita bicarakan di kelas, di manapun. Dan kesempatan di era pandemi ini sangat terbuka, lebih mudah karena tidak harus setting tempat dan lain-lain. Dan saya kira itu yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Untuk rekan-rekan mahasiswa yang tercinta yang hari ini sudah bergabung, nanti dimanfaatkan kesempatannya, didengarkan baik-baik. Tanya saja apapun yang ingin kalian tanyakan dan semoga tentunya bermanfaat buat kita semua. Semoga lancar, itu saja. Terima kasih untuk semua panitia Mas Wilden, Bu Soraya, dan semuanya yang sudah bersusah Pak ya, Mas Arief dari Sekretariat. Semoga lancar, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dekan, Bu Irwa. Terima kasih waktunya. Sehat selalu ya. Amin. But anyway, kita akan melanjutkan acara kita hari ini. Podcast Kampus ke Kampus yang didukung oleh Wadah Break Days. Di mana kalau kita ngomrolin soal podcast, ini bisa dibilang dalam beberapa waktu terakhir, podcast sudah menjadi media alternatif baru yang muncul dari para generasi muda. Nah, dan oleh generasi muda dalam mengkonsumsi media, ini perlahan-lahan berganti dari media yang konvensional, ya kayak TV, radio, dan lain-lain, menjadi media digital on demand, kayak YouTube, Instagram, dan juga podcast. Nah, kalau ngomongin podcast, ini sebagai media on demand baru di Indonesia, ini juga mengalami peningkatan yang signifikan di beberapa tahun terakhir. Ini kalau ada survei, ini ada survei dari Suarane di tahun 2019 soal podcast yang menyebutkan kalau mayoritas masyarakat Indonesia udah familiar banget sama podcast dengan usia pendengarnya di usia 21 sampai 30 tahun dan sebagian besar pendengarnya adalah laki-laki. Dan 80 persen pendengar masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan Jakarta sebagai persentase tertingginya. Begitupun shifting pola konsumsi konten dari push media kayak radio, TV, ini berubah menjadi media on demand kayak YouTube, Netflix, dan juga Spotify. Ini bikin industri media berubah dengan munculnya pemain-pemain baru di industri on demand tersebut. Nah, di tahun 2020, Spotify mengeluarkan 4 rilisan original podcast di Indonesia untuk menarik lebih banyak generasi muda Indonesia. Salah satunya adalah podcast Dear Dearest. Ini adalah podcast hasil produksi dari KBR Prime yang menceritakan sebuah surat cinta yang dibacakan oleh public figure untuk bisa didengar dan juga dirasakan oleh halayak luas, terutama anak muda. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran gitu ya sama podcast Dear Dearest, nanti habis ikutin webinar ini, habis ikutan Beauty Class juga, jangan lupa cari di Spotify Dear Dearest Podcast ya. Bisa juga cari di kabelprime.id. Karena di sana udah mengundang banyak sekali artis-artis ibu kota, ada Raisa, ada Ardito Pramono, Morgan Oi, terus ada Hindia juga pernah, pokoknya banyak banget artis-artis yang udah ikutan di podcast Dear Dearest. Nah, karena kita akan ngobrolin seputar podcast, tentunya kita mengundang narasumber-narasumber yang sudah berkecimpung di dunia media, sudah lama ya, dan banyak sekali yang akan kita dapatkan di webinar kali ini. Dan di sesi ini kita akan membahas bagaimana perkembangan podcast dan juga media digital lainnya di Indonesia. Dan bagaimana juga kita harus melihat tren ini ke depannya. Ini udah hadir di aplikasi Zoom, sudah menyempatkan waktunya, terima kasih banyak. Yang pertama ada Ibu Citra Diaprastuti. Halo Mbak Citra, salam sehat. Salam sehat, halo semuanya. Terima kasih, senang sekali ada 214 orang di dalam. Wow, ini banyak banget Mbak yang pengen belajar podcast dan juga belajar media lebih dalam nih Mbak. Nih kita udah lama juga nggak ketemu ya Mbak? Iya banget. Tidak lama ya. Jadi Mbak Citra ini adalah pimpinan redaksi dari KBR, di mana KBR merupakan penyedia berita untuk radio sejak tahun 1999. Dan juga sudah berpartner dengan lebih dari 500 radio di seluruh Indonesia. Gokil. Dan KBR juga merupakan pionir dari podcast berbasis jurnalisme dengan portal kbrprime.id sejak tahun 2018. Jadi yang penasaran sama podcast-podcast yang dilahirkan dari KBR Prime, langsung search aja nanti kbrprime.id. Dan yang berikutnya ini ada Pak Adi Prasetya. Halo Pak Adi, salam kenal, salam sehat juga. Terima kasih udah menyediakan waktunya. Pagi Mas Indra, pagi teman-teman semuanya. Mas Adi ini adalah deput editor in chief dari Berita 1 TV, dan juga pengurus dari Aliansi Jurnalis Independen atau AJI di bidang penyiaran. Sama kayak Mbak Citra, mirip-mirip nih ya Pak. Mas Adi ini adalah seorang jurnalis senior yang memulai karirnya di tahun 1999. Dia juga udah jadi wartawan di berbagai format media, mulai dari majalah, TV, sampai ke yang digital kayak sekarang ini. Banyak banget informasi atau mungkin ilmu-ilmu yang akan kita dapat dari Pak Adi Prasetya. Dan yang selanjutnya ini ada Pak Yuri Alfrin Aladin. Halo Pak Yuri, salam kenal, salam sehat. Halo Mas, ya apa kabar? Kabar. Salam kenal juga, salam kenal juga. Yes, Pak Yuri ini adalah dosen ilmu komunikasi di Alazar Indonesia, di mana Pak Yuri ini adalah sosok pria berdarah Minang. Wih, gokil. Ini pernah meniti karir sebagai jurnalis di kantor berita Antara, dan dipercaya menjadi kabiro Antara untuk wilayah Eropa. Wow, keren. Banyak banget nih ilmu yang bahkan kita dapat dari Pak Yuri. Dan minatnya yang sangat kuat untuk mengantarkan Pak Yuri untuk mereglar S2 ini. Sekarang, Pak Yuri sedang menyelesaikan studi S3-nya di bidang ilmu komunikasi. Terima kasih untuk Mbak Citra, Pak Adi, dan juga Pak Yuri sudah menyempatkan waktunya. Dan mungkin saya mau nanya langsung ke Pak Adi kali ya. Mas Adi kan sudah berkarir dari tahun 1999. Ini saya saja mungkin belum bisa jalan ya. Terlihat muda ya saya. Ini kalau yang saya ingin tahu dari Pak Adi, ini bagaimana Pak Adi melihat perkembangan media sampai sekarang nih? Mulai dari yang konvensional, kan Pak Adi berkarir di tahun 1999, berkarir dari media konvensional, sampai sekarang berpindah ke yang digital. Sebenarnya apa sih yang berubah? Dan bagaimana Pak Adi melihat perubahannya di masyarakat? Ya, Mas Indra. Sapa dulu Bapak dan Ibu dosen. Ibu Irwa, dekan di sini yang hadir. Bapak, Ibu dosen semuanya, teman-teman masnya semuanya. Selamat pagi. Semoga kita sehat ya pagi ini. Masih segar. Kita akan diskusi banyak tentang media kaitannya dengan podcast. Mas Indra, saya sebenarnya tahun 1995 ketika masih masih, saya sudah jadi wartawan juga, di radio bahkan. Jadi lebih tua dari yang dibayangkan. Saya baru lahir loh, 1995. Ya, ngomong podcast sebenarnya ini saya terlalu tua buat teman-teman. Tapi saya mau share pengalaman saja ya. Nanti kalau soal teknis itu ada Mbak Citra ya, itu yang sangat jago untuk podcast. Salah satu podcaster di Indonesia. Jadi begini, kalau kita membandingkan bagaimana media dulu, zaman saya masih mengawali karir sebagai jurnalis, itu sangat berbeda dibanding dengan sekarang. Dulu, kita seolah-olah hanya satu arah. One way. Media itu sangat ditunggu, sangat dinanti oleh publik, karena tidak ada hal lain, sumber lain yang bisa menjadi rujukan buat semua orang. Baik itu pemangku kebijakan publik, pemerintah, pengusaha, maupun masyarakat sebagai stakeholder utama dari media. Kita harus pelangganan. Koran, majalah, itu sangat luar biasa ditunggu oleh pembaca. Juga dengan televisi, masih sangat terbatas. Mungkin pada saat itu hanya ada satu TVRI, kedua RCTI, ketiga SCTV. Belakangan kemudian muncul ada ANG TV, ada TV-TV lain. Jadi pendekata media pada saat itu persaingannya sangat tidak ketat. Semua masih mendapatkan porsi yang besar, baik dari sisi viewership-nya, pemirsa-nya, pembacanya, maupun juga kue iklannya. Jadi kalau kita membandingkan dengan dulu, dengan sekarang, maka saya bisa katakan ada banyak hal yang kita sangat rasakan berbeda. Pertama, jelas dari sisi konten. Kita menang karena tidak ada sosial media. Kita berkuasa, karena orang membutuhkan kita sebagai salah satu rujukan utama untuk mendapatkan berita dan informasi. Dan ketiga, dari sisi bisnis, itu pengiklan semuanya lari ke media mainstream. Berbeda dengan sekarang. Sekarang ekosistem media sangat berkembang jauh, sangat berkembang, sangat pesat, dan sangat revolusioner. Sekarang orang tidak lagi mengandalkan media mainstream, seperti televisi, koran, majalah, dan lain-lain, atau mungkin juga radio, sebagai salah satu rujukan utama. Sekarang kita, Mas Indra, bangun pagi yang dipegang handphone. Mau cari apa? Cari informasi. Dari mana? Tidak dari mana-mana. Mungkin pertama yang dibuka adalah apa? Mungkin WhatsApp, mungkin Telegram, mungkin LINE buat teman-teman mahasiswa yang masih ini. Mungkin bahkan Instagram. Dan itu apa yang dicari? Mungkin informasi. Kaitannya dengan produk news. Jadi, sekarang ekosistem berkembang luar biasa, platformnya sangat banyak, dan tidak lagi hanya mengandalkan media mainstream, atau media konvensional orang hilang. Jadi, sekarang kita berhadapan dengan pesaing-pesaing baru, kalau dari sisi bisnis, maupun dari sisi merebut pemirsa. Tantangannya apa? Tantangannya sebagai jurnalis, sebagai orang di media, sebagai pebisnis yang di media, kita harus ditutup adjust, ditutup untuk selalu inovasi, kepada perkembangan-perkembangan yang baru. Dulu orang menunggu, kita punya berita. Sekarang kita harus menyodorkan kepada publik. Door to door. Handphone to handphone. Supaya kita mendapatkan viewership yang besar, supaya kita mendapatkan pembaca dan pemirsa yang besar, dan juga pendengar tentu saja. Jadi, tantangannya besar buat jurnalisnya, tentu saja teman-teman mahasiswa yang akan ke depan mungkin berkarir di bidang media, itu sangat besar tantangannya, dan juga sekali itu juga peluang yang juga besar. Karena apa? Karena dunia makin banyak pilihan. Platformnya makin banyak pilihan. Dan juga tentu saja, sekarang kalau dari sisi ekosistem, kita tidak hanya sekedar memberi, tapi juga justru publiklah yang memberi input. Karena kita di dalam, apa namanya, yang orang selalu sebut sebagai new journalism, kita ditutup ada interaksi. Interaksi ini sangat luar biasa, karena kita tidak bisa lagi namanya, salah sedikit put, kita sudah, mas Indah tahu kan netizen, ada istilah netizen yang maha benar. Kalau kita salah sedikit, kita akan habis dibuli oleh netizen. Jadi, itu yang penting. Sekarang kita punya ekosistem yang luar biasa bergembang dasar, dari sisi teknologi, dari sisi platform, dari sisi jangkauan, kita tidak lagi ada istilah besok baru terbit, baru bisa dibaca, tetapi sekarang berjadi, maka ketika itu juga kita harus share kepada viewer atau audiens kita. Kira-kira itu dulu, Mas Indra, supaya tidak terlalu panjang. Oke, berarti tantangannya akan besar, tapi peluangnya juga sangat besar untuk kita semua ya, Pak. Oke, sekarang aku mau ke Mbak Citra dulu deh. Ini Mbak Citra kan juga sekarang sebagai pimpinan KBR yang tadinya fokus di radio, sekarang beralih ke podcast atau media digital. gimana melihat perbedaan antara dua dunia tersebut nih Mbak? Dan respon pendengarnya gimana nih? Pendengar lama KBR yang biasa mendengarkan radio, maupun pendengar baru yang sekarang harus beralih ke podcast juga. Monggo Mbak Citra. Oke, terima kasih Indra. Selamat pagi juga semuanya. Mas Adi, kita ketemu lagi. Selamat pagi, Citra. Selamat pagi. Terima kasih juga untuk Bu Universitas Al-Zar yang sudah mengundang dan bekerjasama dengan KBR. Jadi, kalau tadi pertanyaannya dari Indra adalah soal kenapa KBR kemudian beralih ke podcast, ini terjadi sejak 2018. KBR sendiri sejak 1999, fokusnya di radio network. Kami punya jaringan di 34 provinsi, bekerjasama dengan 500 radio di seluruh Indonesia. Lalu kemudian tentu saja karena perkembangan teknologi tidak bisa kita abaikan begitu saja ya. Kita nggak bisa pura-pura nggak ada perkembangan teknologi, lantas diem-diem aja di radio network, kita kan rasanya nggak mungkin gitu. Dan sebetulnya audio adalah sesuatu yang sangat, storytelling yang sangat purba gitu kan. Kita pertama kali belajar apa sih? Dengerin suara orang, kita senang denger cerita gitu. Lalu kemudian audio itu nggak mati-mati sama perkembangan zaman sebetulnya. Dan malah dia menemukan hidupnya lagi dengan teknologi gitu. Kenapa? Karena tadi Mas Hadi sudah cerita soal perkembangan kita begitu dahsyat dari yang orang nungguin sampai kita harus nyodorin. Nah kalau yang ini adalah kalau yang tadinya orang mesti, sama juga orang yang tadinya mesti on schedule kalau dengerin radio, maka sekarang pengennya begitu buka, pegang HP, gue mau denger ya gue mau dapetin sekarang. Itu kan ke norma hidup baru sebagai manusia digital sekarang kan begitu ya. Kita pengennya on the move, kita pengennya on demand, segala macam. Dan kemudian ketika konten audio itu masuk sebagai podcast, maka dia bisa menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan zaman sekarang. Jadi dia bisa tetap on demand dan on the move mengikuti pergerakan orang. Dan kuncinya ada di mana? Ya di teknologi, keberadaan smartphone gitu. Tanpa itu mungkin akan sulit gitu. Saya ingat waktu tahun 2015-an gitu misalnya ngobrol, di Amerika tuh lagi booming banget podcast namanya Serial. Itu hit banget jadi pembicaraan baik di kalangan umum, pendengar podcast, sesama podcaster, wartawan, termasuk juga dosen. Karena kemudian itu jadi materi pembelajaran buat di kampus-kampus gitu. Di sini nggak ada yang terlalu peduli dengan kepopuleran serial itu. Bahkan pada tahun itu masih ada yang nanya, podcast tuh bayar nggak sih? Jadi sebegitu nggak tahunya. Dan itu juga terefleksikan dari survei yang ada. Kita cuma di Indonesia baru ada dua survei tentang podcast. Yaitu survei dari Daily Social tahun 2018 sama survei yang dibikin oleh Podcast Suarani tahun 2019. Tapi dari situ kita bisa melihat bahwa ada pergerakan, pertumbuhan yang cukup mengembirakan. Dan kalau di Indonesia kuncinya adalah Spotify. Mau nggak mau kita harus sebut gitu. Karena sebelum Spotify membuka pintu untuk podcast, susah sekali buat kita mendengarkan podcast. Mendengarkan podcast gimana sih? Nyarinya itu gimana? Kecuali kita punya iPhone, ada di iTunes, gampang. Tapi kalau nggak, dan iPhone di Indonesia kan tidak sebegitu populer dengan di Amerika. Jadi itu juga faktor-faktor yang menyebabkan kenapa podcast juga sangat berkembang di Amerika. Karena ada dorongan dari iPhone itu. Lalu kemudian pendengar. Pendengar itu juga mungkin sebetulnya kalau kita bisa bilang KBR punya radio network juga kemudian main di podcast itu sebenarnya kita mencoba reach out ke audiens yang berbeda. Pendengar radio mungkin lebih mature, lebih dewasa, dan dia lebih umum pengetahuannya segala macam karena kita menyasar audiens umum dari Aceh sampai Papua. Jadi berita-berita yang cukup generik itu dibutuhkan. Sementara untuk podcast kita bisa reach out ke pendengar yang lebih muda dan kemudian juga bisa main ke tema-tema yang lebih spesifik. Jadi ada dua outlet yang kemudian kita coba reach out ke orang yang berbeda dengan format yang berbeda juga. Tadi Indra sempat menyebut soal Dear Dearest. Dear Dearest adalah podcast original yang dibikin oleh KBR untuk Spotify. Dari statistik yang diperoleh Dear Dearest itu kelihatan bahwa pendengarnya paling banyak di usia 18-22 tahun. Nah 18-22 tahun itu adalah kelompok usia yang kayaknya kalau sekarang dengerin radio jarang tuh ya umur 18-22 gitu. Syukur-syukur pernah mencet FM radio di HP-nya. Itu pun kalau ada ya. Kalau yang sekarang rata-rata nggak ada radio. Itu pun kalau ada. Orang sekarang dengerin radio di mana? Kalau macet di mobil. Kalau lagi nggak macet dan lagi di rumah gimana dong? Jadi nggak bisa dong gitu. Nah dari situlah kemudian masuk podcast yang kemudian lebih sesuai dengan kehidupan dan kebutuhan zaman sekarang gitu. Dan lagi-lagi itu terlihat dari terefleksikan dari survei yang dibuat oleh Podcast Suarani tahun 2019 orang Indonesia ternyata dengerin podcast itu di atas jam 8 malam di rumah. Ini kan paradigma yang sangat berbeda dengan orang dengerin radio itu di jalan ketika jam macet makanya morning time show itu jam 6 sampai 10 karena jam macet pagi jam segitu sementara afternoon show adalah jam 4 sore sampai jam 8 sore karena jam macet jam segitu sementara podcast dengerin ternyata orang udah sampai rumah istirahat mau tidur baru dengerin podcast jadi ada ada perbedaan-perbedaan itu juga yang kemudian kita pelajari terus-menerus dengan perkembangan seiring perkembangan ini. Terima kasih Indra. Yes. Nah tadi ngomongin podcast diri-diris ini juga sempat trending ya Mbak waktu awal-awal ya Mbak jadi buat yang penasaran habis ini habis webinar habis ikut make a beauty class langsung di cek di spotify podcast diri-diris nah kalau tadi Mbak Citra dari radio ke podcast atau media digitalnya sekarang mau nanya ke Pak Adi lagi nih dari dari digital ke TV atau TV ke digital ini gimana melihat perbedaan dunia tersebut nih Pak Adi apakah menurut Pak Adi masyarakat ke depannya akan lebih mengkonsumsi berita media digital dibanding di TV ya Mas Indra jangankan besok atau nanti sekarang sudah jadi Mbak Citra bilang orang gak lagi denger radio zaman saya SD, SMP sampai SMA itu yang namanya radio itu sesuatu banget kita sampai kalian gak kenal teman-teman mahasiswa kita waktu itu belum ada radio yang canggih masih diputar-putar gitu kan untuk ngepasin frekuensi itu sesuatu sekali ini ada sandiwara radio sahur sepuh yang dulu sangat wah itu jadul sekali ya jadi memang di sebuah kenisayaan bahwa dunia makin digital semuanya kita sekarang bahkan di era pandemi gak ada lagi kita ketemu saya sudah setengah tahun lebih atau mungkin hampir satu tahun dengan gak ketemu Mbak Citra padahal kita sama-sama satu pengurus di Amsi di Aji kenapa kita cukup dengan ketemu secara digital itu saja sudah menggambarkan bagaimana kita gak lagi akan bisa berinteraksi secara fisik begitu juga dengan interaksi kita dengan media yang tadi saya sebut kita dari bangun pagi yang kita pegang bukan istri atau anak tapi handphone mau tidur juga mungkin terakhir yang dipegang juga handphone ya makan pun sambil pegang handphone jadi sesuatu yang luar biasa bahkan kalau masih tidak tahu jumlah handphone kita satu setengah kali lipat dari jumlah penduduk Indonesia 350 juta jumlah smartphone kita di tanah air jadi saya melihat bahwa dunia media atau industri media digital itu akan sangat besar nah sekarang yang jadi problem ketika ibarat kata kita masih transisi dari katakanlah peradaban analog ke peradaban digital media kita masih gagap orang bilang pembaca media online luar biasa trafficnya naik luar biasa orang bilang menonton youtube luar biasa orang bilang sekarang radio juga semua streaming saya mendengarkan radio sekarang tidak seperti zaman dulu yang dasar pakai cari-cari frekuensi cukup di smart tv saya lihat semuanya saya bisa nonton radio saya sorry nonton nonton juga kan ada nonton dan mendengar radio saya di Semarang saya pernah waktu kulis saya di radio Gajah Mada namanya saya mendengar lagi wah saya ketemu dengan ada satu apa penyar tua yang tua saya masih siaran wah saya jadi kita jadi apa ya ketemu lagi nah jadi mendengarkan radio nanti juga podcast yang pasti akan makin berkembang itu juga sekarang sesuatu yang apa menjadi kebiasaan baru jadi orang makin digital tetapi juga kita lihat secara bisnis orang bilang belum ketemu nih apa antara traffic pemirsa atau traffic pendengar atau traffic pembaca yang luar biasa naik tajam jumlah viewership naik tajam tapi ternyata secara bisnis belum ketemu jadi pendapatannya tidak sebanding Mas Indra misalnya survei survei Asenil Senerbaru dalam setengah tahun atau satu semester di 2020 ini siapa orang atau siapa media yang paling banyak mendapatkan revenue masih televisi masih media konvensional 88 triliun dari 122 triliun lebih belanja iklan itu diperoleh TV atau direbut oleh televisi baru kemudian digital seterusnya jadi singkat kata secara apa secara landscape memang kita akan berubah makin digital apalagi nanti ada internet kita semuanya serba internet buka pintu pakai internet sampai rumah semua bahkan nanti ada kita naik mobil tidak perlu nyetir tinggal lock jalan dengan sendirinya kira-kira gitu jadi masih ada lag antara skema bisnis dengan ekosistem yang terkembang luar biasa tetapi kita akan kesana karena saya yakin tetap juga ini dengan setelah disahkannya undang-undang ciptaker kan dua tahun setelah ini TV juga akan mau tidak mau berubah atau transformasi ke TV digital analog skit karena frekuensi yang dipakai di industri televisi akan dipakai untuk broadband oleh negara kira-kira gitu Mas Indra oke wah banyak banget nih ilmunya yang bisa didapat ya tapi saya mau tahu dari kacamata Pak Iuri nih melihat industri media digital di Indonesia Pak Iuri boleh ditambahkan mungkin mungkin perubahan-perubahan seperti apa yang bisa kita lihat ke depannya di Indonesia ya kedengeran nih suaranya ya jelas oke terima kasih Mas Indra tapi saya mengusah apa dulu ya dari kolega-kolega dosen di UAI selamat pagi semua mengikuti juga dari para pembicara Mas Adi dan Mbak Citra apa kabar senang merupakan sebuah kebahagiaan bisa ketemu lagi dengan para jurnalis habitat lama saya kalau Mas Adi tadi angkatan lama ya 95 tapi saya lebih tua lagi Mas saya dulu dari tahun 92 malah saya angkatannya Mas Heru dulu di KBR Mbak Citra pasti masih inget ya Mas Heru bukan ya inget lagi saya udah hilang saya udah hilang kontak karena HP-nya udah nomor udah ganti-ganti nanti saya kasih Mas Duri saya ada kontak terima kasih banyak baik jadi menjawab pertanyaan gimana sih sebenarnya keadaan industri media digital tadi betul ya seperti yang dikatakan Mbak Citra juga bahwa konsentrasi memang masih di kalangan muda gitu nah masih di kalangan muda kemudian masih terpusat di Pulau Jawa gitu ya kalau untuk kita bicara lebih fokus ke podcast misalnya itu juga kebanyakan sih audience masih masih cuma sebagai pendengar bukan sebagai seorang apa content creator gitu mereka cuma sebagai konsumer aja gitu nah ini yang sebaiknya memang diperluas saya sedikit ya saya mau menanggapi juga sekaligus menjawab pertanyaan Mas Indra sekaligus juga untuk menanggapi dari Mas Adi juga tadi betul yang dikatakan itu kalau kita mau bikin industri media digital di Indonesia itu semakin maju gitu ya barangkali ekosistem yang harus diperkuat gitu kan industri media itu industri media digital terutama kalau mau maju kan dia harus ditopang dengan berbagai unsur juga gitu salah satunya misalnya gini untuk SDM nya untuk SDM siapa sih penghasil SDM SDM untuk di media digital itu kan dari kampus kampus yang akan melahirkan tenaga-tenaga kerja yang akan nanti mensuplai apa namanya tenaganya untuk menjadi pekerja di sana gitu di media digital nah ini juga tantangan buat kampus Mas tantangan buat kampus untuk menghasilkan tenaga-tenaga ahli atau tenaga-tenaga siap pakai minimal bukan ahli deh ya minimal tenaga siap pakai untuk bekerja di industri media digital gitu nah tantangannya adalah gak semua kampus juga yang siap untuk itu gitu gak semua kampus memiliki tenaga pengajar yang juga ahli memberikan keterampilan-keterampilan di bidang media digital gitu ya masih banyak lah ya yang masih perlu diperbaiki gitu itu tantangan ke depan begitu juga misalnya kalau kita lihat dari apa ya dari misalnya supplier atau developer untuk developer untuk aplikasinya gitu itu juga kan kebanyakan masih luar negeri kan anchor spotify dan segala macem google podcast apa itu semuanya kan dari luar negeri di Indonesia saya belum tahu nih kayaknya belum ada gitu yang jadi distributor apalagi kalau kita bicara hostingnya gitu nah itu yang barangkali di Indonesia juga mustinya gitu ya suatu saat juga ada kemudian dari sisi peralatan misalnya peralatan juga buat podcast aja kalau untuk youtube mahal gitu ya tapi kalau untuk podcast saya setahu saya itu masih itu banyak impor peralatan dari Cina juga gitu nah berikutnya itu audiens audiensnya juga gimana gitu karena audiens seperti yang saya bilang tadi itu masih terbatas rangenya usia 18 sampai 30 gitu ya lebih banyak kan di 20 21 sampai 25 tapi kemudian juga mereka terkonsentrasi di Pulau Jawa nah itu yang yang juga sebaiknya audiensnya itu diperluas lagi gitu ya sekitar 2 bulan lalu itu sih berkreasi dengan Cominfo mengadakan pelatihan untuk menjadi seorang content creator podcast dan itu bagus banget melatih masyarakat gitu ya menjadi seorang content creator dan sekaligus juga dia memperluas audiens juga gitu dengan memperluas audiens kan nantinya dia mereka akan menjadi pendengar dari podcast podcast juga begitu juga dari pihak pemerintah juga untuk membangun infrastruktur yang kuat dari internet jangan infrastruktur kuatnya cuma di Jawa aja tapi di luar Jawa itu kasihan kan mereka kalau mau kuliah aja sekarang juga susah gitu untuk dengerin kuliah jarak jauh ini nah kalau di kampus sendiri bicara soal kampus saya sendiri juga udah mulai materi pengajaran saya mulai sejak 2 bulan lalu itu menggunakan podcast karena mau gak mau sekarang jadi apa saya coba dengan zoom kemudian ada keluhan dari mahasiswa gitu ya kemudian dicoba dengan ada keluhan karena kalau zoom itu makan kuota kemudian pakai youtube juga makan kuota juga ngeluh juga akhirnya saya gunakan podcast yang kalau misalnya 1 jam katanya sih cuma habis 25 MB kalau pakai youtube kan rekaman youtube sampai 100 MB kalau 1 jam gitu jadi itu salah satu hal dimana baik dosen dosen juga harus belajar juga untuk memperdalam keterampilan media digital gitu contohnya salah satunya podcast dan juga mahasiswa juga perlu untuk dilatih dan satu lagi yaitu industri yang lapangan pekerjaan untuk para content creator itu sebetulnya terbuka luas di media sekarang banyak banget ya lulusan-lulusan dari ilkom itu yang bekerja sebagai seorang content creator jadi misalnya di perusahaan kan mereka punya media sosialnya nanti si mahasiswa ini eh sorry lulusan ini kemudian nanti bekerja sebagai seorang pengelola dari pengelola dari media sosial tersebut tapi ada juga saya punya pengalaman banyak banget ya alumnus-alumnus yang apa didikan saya kemudian juga mereka tidak mau bekerja gitu tidak mau bekerja di perusahaan tapi justru menjadi content creator independen gitu mereka mengelola sendiri apa content-contentnya dan bisa menghasilkan uang dari sana nah disinilah di forum ini saya juga mau mengajak teman-teman mahasiswa semua coba deh kalian juga mencoba untuk menjadi seorang content creator saya punya pengalaman dan ini asli ada mahasiswa saya dulu ya dulu ya sekarang udah lulus itu bahkan ketika dia jadi mahasiswa dia menjadi seorang beauty vlogger dan mendapatkan penghasilan per bulan 50 juta per bulan 50 juta rupiah net lalu ada lagi ex-mahasiswa saya dulu yang dia cover-cover lagu gitu ya dan dia mendapatkan penghasilan per bulan sampai 100 juta rupiah dia cuma meng-cover lagu dia tampilin di Spotify dan sekarang dia menjadi musisi terkenal namanya Petrus Mahendra Mahen yang sekarang 54 juta orang yang akses itu dulu mahasiswa saya juga makanya itu mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman juga teman-teman mahasiswa untuk juga mencoba untuk menjadi seorang content creator terutama satu media digital yang mulai mulai apa namanya mulai terkenal mulai marak sekarang yaitu podcast itu aja mas oke berarti sebagai content creator ini mungkin bisa sebagai mahasiswa mahasiswi yang sekarang masih belajar mungkin bisa memperdalam itu semua ya dan bisa dijadikan profesi mudah-mudahan di suatu saat nanti karena emang sudah terbukti sangat-sangat menghasilkan dari sana oke Indra aku boleh nambahin dulu sedikit mau menanggapi dari Pak Yuri tadi Pak Yuri informasinya menarik sekali jadi soal bagaimana anak muda itu kemudian lebih banyak jadi apa konsumen konsumennya ketimbang sebagai produsennya gitu jadi mungkin ada perkembangan yang menarik jadi Gawati kemarin ngomong apa kontribusimu kontribusinya jadi nah kalau kita sorry kalau melihat dari dari perkembangan sekarang minimal yang dialami oleh di KBR gitu ketika kami bikin lomba podcast beberapa bulan lalu maka ada sekitar 70-an orang mahasiswa yang kemudian mengirimkan lomba padahal temanya cukup spesifik ya yaitu soal bagaimana kami kerjasama dengan Komnas Perlindungan Tembakau temanya soal iklan rokok di anak muda itu kan spesifik banget ya tapi kemudian ada 70 mahasiswa yang kirim karya podcast itu 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 surprising buat kami lalu kemudian mungkin sekitar sebulan lalu Oktober awal September Oktober kami bikin lagi lomba podcast kali ini memang khusus juga menyesat ke mahasiswa lalu temanya kami pilih yaitu surviving corona ala gue jadi kita pengen mahasiswa juga merefleksikan apa sih yang terjadi selama corona itu karena kan perubahan besar sekali baik yang semesternya udah agak akhir atau awal itu semua punya dampak yang berbeda-beda gitu ada 170 submission yang datang itu juga luar biasa dan ada dari Langsa ada dari Brawijaya ada dari macem-macem jadi dari berbagai daerah dan itu menarik cara mereka menyampaikan mengartikulasikan konten juga juga bervariasi jadi mungkin ada ada pergerakan dan kemudahan podcast ini juga kemudian akan mendorong semakin banyak anak muda berkreasi lewat podcast dan jangan lupa kalau kita lihat di Spotify ada rintik sedu yang jarang banget goyang dari posisi satu di chart Spotify dan itu adalah yang bikin adalah seorang berusia 20an tahun jadi selamat datang ke dunia kemungkinannya sangat besar ya untuk berkejimpung di dunia podcast atau sebagai konten creator nah kalau ngomongin podcast kan ini jenrenya juga sekarang udah beragam banget ada yang komedi drama horror dan lain-lain sedangkan KBR Prime ini bisa dibilang sebagai pionir dari podcast berbasis jurnalisme nah kalau dari Mbak Citra sendiri sebenarnya apa sih pentingnya peran jurnalisme di podcast atau di industri podcast Indonesia ini dan langkah-langkah apa yang udah dilakukan untuk memasukkan unsur jurnalisme ke podcast-podcast KBR oke mungkin ini masih nyambung juga dengan tadi pembicaraan sebelumnya bahwa anak muda sekarang jadi konten kreator itu kemudian perlu kita dorong bersama gitu tapi konten kreator yang kayak apa gitu kita kan juga perlu mendorong justru di sini adalah kampus dosen interaksi sama mahasiswa adalah arena untuk mengasah daya kritis segala macam dari si mahasiswa sehingga kemudian ketika menghasilkan konten ya memang berdasarkan dari analisa daya kritis segala macam yang sudah dilatih dan dikembangkan selama di kampus gitu gak lantas asal jeplak terus kemudian sarang misalnya atau kemudian bikin konten yang prank-prank gitu kita gak pengen dong kalau mahasiswanya bikin konten yang prank iya lari seginya banyak cuma kan gitu kayaknya gak bisa tidur tenang gitu kalau mahasiswanya ada yang bikin konten prank gitu jadi konten seperti apa sih yang perlu dibikin oleh teman-teman mahasiswa gitu KBR memang bikin podcast berbasis jurnalisme karena kami berangkat dari tradisi itu sebagai jurnalis punya apa punya prinsip-prinsip verifikasi segala macam akurasi menjaga akurasi menjaga keberimbangan segala macam yang kemudian kami terapkan juga ketika membuat podcast nah mungkin itu sesuatu yang paling gak ada di belakang kepala teman-teman mahasiswa ketika bikin konten oke bikin konten itu berarti bikin yang berguna untuk publik bikin konten itu berarti yang oke gue pake deh dan daya analisa gue yang gue pelajari dari kuliah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di kampus gitu lalu kemudian bagaimana supaya itu tetap berimbang ada verifikasinya jangan lantas kemudian misalnya mahasiswa demi konten yang viral terus bikin hoax kita juga gak pengen begitu kan gitu jadi artinya pagar-pagar inilah yang kita perlu siapkan bersama baik dari podcast konten kreator yang profesional seperti KBR juga oleh kampus gitu sehingga kemudian ketika mahasiswanya keluar dan ada di dunia nyata sudah punya pagar-pagar dan rambu-rambu yang bisa jadi pegangan kira-kira begitu wah ini bekal juga ya buat kita-kita yang baru pengen mulai nih Mbak waduh pengen bikin konten apa ya jangan sampai kita bikin konten yang ada berbau hoax berbau Sarah dan lain-lain jangan sampai viral yes viral iya viral tapi kan kasus dibalik itu semua nanti akan merugikan kita sendiri ya betul nah saya mau ke Mas Adi nih denger-dengar Mas Adi punya slide mungkin boleh ditampilkan biar bisa di-share ke teman-teman mahasiswa dan mahasiswi oke saya sebenarnya sudah juga share secara apa secara konten di apa di di chat ya di chat ya jadi tadi Mas Bimo bilang ngobrol aja Mas biar lebih asik sudah saya sudah share jadi jangan khawatir masih lihat teman-teman masih sudah sudah dapat ya sudah pasti akan dapat apa ya itu hanya bahan bacaan aja referensi kenapa sih kita ngomongin podcast kenapa sih kita perlu memberi perspektif tentang new journalism di Indonesia saya menganggap podcast itu wakian terpenting dari new journalism kenapa karena ini adalah apa ya revolusi dari radio yang saya tahun 1995 siaran betul-betul kayak Mas Indra sekarang harus cantang harus bahkan belum ada namanya MP3 masih dikaset ya diputar dulu ya sudah ada CD video sorry CD musik tapi itu juga luar biasa mahalnya jadi itu dulu ada toko namanya Distara itu luar biasa lama sekali kalau ada setiap ada lagu baru yang kita bisa dapat CD-nya berbeda sekali suaranya itu kan sekarang yang kita nikmati tiap hari suaranya bening murah bahkan CD sudah ditinggalkan juga sudah jauh berbeda jadi saya mau kini aja tadi menyambung dari Mas Yuri memang kita harus bersama-sama mendorong saya dan Mbak Citra juga mendorong kepada semua stakeholder terutama pengambil kebijakan untuk ekosistem digital itu kita harus kalau bisa punya kemandirian tadi disinggung tentang pemerintah sepertinya harus didorong untuk apa ya terlibat langsung dalam misalnya bagaimana menyiapkan hosting aja lah yang paling mudah hosting aja kita harus luar negeri apalagi aplikasinya untuk editingnya untuk segala macam tidak hanya di podcast di televisi di youtube kan juga kita coba kenapa tidak ada youtube Indonesia ada sekarang namanya video.com punya Mtech Group tapi belum ada podcast mungkin saya mendorong Mbak Citra untuk bikin hosting bikin platform sendiri saya kira dengan internet yang makin murah sudah cukup lah kita untuk bisa ke sana jadi teman-teman terutama yang memang tertarik untuk terjun ke dunia jurnalistik saya berpesan mungkin sembari kita memperbaiki ekosistem kita akan terus dorong pemerintah kita akan dorong terus seluruh lembaga bisnisnya untuk terlipat tapi teman-teman persiapkan diri mumpung pandemi ini jangan dianggap sebagai kendala pandemi justru ini menjadi lahan bagus buat kita untuk banyak bereksperimen podcast itu tidak perlu harus keluar saya harus orang TV yang harus datang podcast itu bisa dari dalam kamar kita mau ngomongin apa saja ngomongin tentang cinta ngomongin tentang kan tadi Mbak Cedra bilang podcast galok-galok itu yang paling banyak ditegar saya tadi tempat lihat chart yang hari ini pun juga tempatnya Mbak Cedra masih di bawah yang news jadi memulailah dari apa yang bisa kita lakukan tidak harus jadi podcaster jurnalis yang hebat dulu kita bisa misalnya dengan istilahnya monolog misalnya kita ngomongin tentang apa pelajaran terpenting buat kita dari pandemi ternyata kita bisa happy juga saya merasakan bahwa pandemi buat mahasiswa itu kesempatan untuk ekspor tentang kemampuan menulis tentang membaca banyak referensi jadi kita mulai dari apa yang kita bisa sembari kita menunggu mudah-mudahan ada keseriusan dari peningkat negara dari seluruh ekonomi yang berkepentingan dengan dunia industri bisnis media digital kedepan kira-kira itu Mas Kendra jadi kalau untuk materi jangan khawatir bisa langsung di-download disitu juga sebenarnya ada 11 item penting yang dipenanda dari new jurnalisme salah satunya adalah dunia digital yang sangat mengandalkan talenta banyak orang multi-talenta ada orang audio ada orang kreator ada orang script writer ada orang audioman ada orang macam-macam ada orang IT ada orang order yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita membangun atau membuat diri kita itu dari namanya kolektif intelijen tadi dari sekian banyak kemampuan atau talent-talent yang dibutuhkan dalam industri digital kira-kira gitu oke jadi sebenarnya simpel ya untuk bikin podcast atau menjadi content creator kayak tadi aja dari KBR kan pernah bikin lomba kita menceritakan bagaimana kita survive dari pandemi ini gimana kita menjalani pandemi ini itu bisa bisa aja di kamar aja ya pakai handphone direkam sehari-hari saya bangun tidur begini karena kerja di rumah jadi jam kerjanya mundur gini-gini itu bisa banget dilakukan ya sangat bisa kalau platform kan ya ada anchor ada spotify itu kan sesuatu yang paling tadi Mbak Cita setuju saya itu sesuatunya yang luar biasa di Indonesia karena mungkin iphone itu kita jarang yang pakai iphone itu hanya sekitar 10-12% penetrasi pasar di Indonesia selebihnya android jadi ya kita modal android saja sudah bisa mau sekarang kini jangankan untuk bikin siaran sendiri melalui podcast sekarang semua presenter saya itu juga bisa stand up dari smartphone semua yang dubbing itu dilakukan dari rumah supaya secara fisik aman gak usah harus ke kantor dubbing itu sekarang hanya memandalkan smartphone gak perlu lagi yang canggih-canggih memang kalau kayak teman-teman di KPR harus punya editing suite punya studio suite yang bagus supaya kualitas tapi kan juga ada aplikasi lain yang bisa diunduh banyak sekali yang bisa dicari untuk misalnya untuk nixing untuk kasih pekson supaya lebih bagus intinya jangan menyerah jangan kita membiarkan diri kita menjadi konsumen tapi jadilah produsen jadilah konten kreator seperti yang diinginkan oleh Pak Yuri kira-kira itu yes mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman yang sedang menyaksikan juga karena mungkin bingung mau bikin apa bisa banget jadi podcaster caranya gampang tinggal menceritakan atau mungkin kalau emang hobi nulis-nulis kita cari data-data dari mana kita angkat untuk topik di podcast kita wow ini seru banget ngobrolan bakalan panjang sepertinya tapi Pak Adi boleh menambahkan soal tadi kan ngobrolin podcast sekarang mau ke arah TV dulu nih tadi Mas Hadi bilang kalau media TV konvensional ini bakal beralih ke digital semua beberapa tahun lagi nah sebenarnya langkah-langkah atau inovasi apa sih yang dilakukan TV sekarang biar gak ketinggalan zaman gitu biar orang-orang bisa tetap menyaksikan bisa tetap menjadi pilihan untuk untuk media TV karena kalau dilihat perkembangannya kan kayaknya banyak anak muda sekarang yang jarang banget nonton TV radio ya udah mulai berkurang mungkin TV juga sama ternyata karena kalau mau nonton TV ketinggalan acaranya yaudah bisa nonton di Youtube nah gimana nih Mas Hadi boleh ini kapinya ini kegalauan yang sama yang dirasakan oleh teman-teman di industri TV tidak hanya soal bagaimana deliver konten kepada publik teman-teman dicetak juga lebih galau lagi kata orang bilang ini adalah salah satu yang sunset industri saya gak yakin tetap ada nanti pembaca koran mungkin memang akan ada titik keseimbangan baru nanti nah di TV juga begitu apa yang kita lakukan selama ini tentu kita harus tadi kita harus mengikuti apa ekosistem yang sekarang berkembang kalau Mas Tinda boleh jujur sekarang TV terbesar itu yang YouTube gak ada yang mahir jadi mau gak mau sekarang yang jangka pendek dilakukan oleh teman-teman di TV adalah ya kita harus kesana harus ke digital dulu kita seneng banget itu bisa tahun 2011 saya bisa pertama kali live streaming siaran TV di smartphone luar biasa kita sampai gak tidur malam-malam ternyata sudah bisa nonton TV dari handphone sekarang gak cukup sekarang juga harus bisa tadi kalau radio ketinggalan kita gak dengar tapi dengan podcast orang bisa putar lagi anytime kita bisa rewind lagi anytime begitu juga dengan televisi yang paling mudah dilakukan sekarang pasti kita harus ikuti platform yang sedang berkembang kita juga ada siaran di social media di televisi di youtube di instagram bahkan ada IGTV kemudian di youtube di facebook juga untuk orang-orang tua saya mungkin masih banyak pakai facebook daripada instagram jadi yang penting inovasi itu harus juga mengikuti ekosistem yang berkembang kalau soal konten kan kira-kira akan sama bedanya adalah dulu kita one way masih ingat saya sebut iklan coca-cola dulu kan hanya cukup dikenal iklannya logonya terus gambar orang minum dengan rasa yang sangat segar sekarang kan iklan gak hanya sekedar dikenal merknya begitu juga dengan televisi sekarang kita gak cukup hanya dikenal programnya atau ditonton tetapi kita harus memberi engage yang lebih kalau bisa kita kalau dalam ilmu itu ada share harus satu kita mengutamakan storytellingnya kalau bisa kita hype ada yang kita tunggangi atau kalau bahasa jurnal itu new speknya ada sesuatu yang sedang trend atau sedang berkembang A-nya actionable jadi harus apa yang kita tampilkan harus memberi sesuatu yang orang atau mendorong orang untuk berbuat sesuatu dan A-nya emotion kita menyentuh apa yang menjadi kegalauan dari pemirsa atau apa yang menjadi sesuatu yang dirasakan atau menjadi kepentingan dari para pemirsa jadi apapun itu kita harus sekarang harus ikut ekosistem yang terpatut juga adalah kita memberikan sesuatu yang masih storytelling hype kita harus punya cantolan berita yang bagus kemudian actionable memberikan apa rangsangan orang untuk berbuat sesuatu dan kalau bisa yang juga emosional kira-kira strategi itu yang kami lakukan dan saya kira teman-teman di industri lain juga akan sama oke berarti tetap akan mengikuti apa yang dibutuhkan oleh pemirsa-nya ya harus yang saya sebut di awal kan kita gak lagi ditunggu oleh pemirsa kita yang menunggu pemirsa datang begitu juga teman-teman di apa cetak di radio apa lagi kita gak lagi ditunggu kita yang datang ke door-to-door melalui smartphone ini melalui smartphone yang ada di tangan masing-masing kira-kira itu oke terima kasih Pak Adi untuk penjelasannya sangat apa ya sangat membuka membuka mata kita untuk mungkin yang juga sekarang udah udah bekerja di televisi bingung juga akan seperti apa nasibnya ke depan tapi kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi yang sudah tergabung di webinar kali ini punya bekel apa yang harus dilakukan ketika kondisinya seperti itu dan sekarang saya mau ke Pak Yuri dulu nih Pak kalau dari Pak Yuri sendiri apa sih yang ditekankan ke mahasiswa saat membicarakan tentang dunia konten digital baik visual maupun audio kayak podcast gitu Pak oke kepada mahasiswa saya selalu menekankan bahwa di masa mendatang ya konten-konten yang akan muncul gitu itu yang akan lebih banyak ini sekaligus juga untuk menanggapi Pak Adi juga jadi sebetulnya kalau perkiraan saya sih di masa depan dengan melihat dari tren di dunia barat sana gitu ya memang yang akan lebih yang akan lebih tren itu di masa datang itu adalah media-media yang sifatnya on demand gitu jadi ya tadi seperti yang dibilang oleh Pak Adi itu mungkin yang namanya televisi orang itu udah sunset di basri itu yang jadi mesti diwaspadahi dan kita memang mesti fokus juga pada konten-konten on demand saya ambil contoh aja misalnya seperti siapa Didi Korguzer itu dia bilang hitam putih acara ini dia hitam putih itu kalau di TV itu cuma ditonton 1 juta orang tapi pas ditaruh di Youtube itu bisa 3 kali lipat gitu penontonnya jadi itu luar biasa banget gitu nah kemudian menanggapi juga dari Mbak Citra juga ada satu peluang besar gitu ya ada satu potensi bukan peluang tapi lebih tepat potensi bahwa generasi milenial itu bisa melakukan perubahan sosial caranya dengan apa ya dengan media sosial itu salah satunya adalah dengan podcast melalui podcast mereka bisa melakukan perubahan sosial dan itu potensinya luar biasa ketika mereka kemudian menjabarkan opini-opini dan segala macam kritikan-kritikan mereka terhadap segala sesuatu jadi kalau balik lagi kepada pertanyaan Mas Indra tadi bagaimana kepada mahasiswa apa yang saya sampaikan kalau saya selalu menekankan kepada mahasiswa untuk mereka sebaiknya punya media sosial minimal satu aja entah itu Instagram YouTube atau akun YouTube atau Facebook dan sebagainya gitu karena melalui media sosial mereka bisa untuk menjadi perubah atau pelaku perubahan sosial gitu ya dan untuk itu juga mereka harus tahu batusan-batusan etika-etika etika-etika yang disebut dengan jurnalisme warga atau citizen journalism jadi seperti Mbak Citra bilang tadi kan apa yang diharapkan adalah dari para generasi millennial bisa bikin konten-konten yang mendidik dan sebagainya gitu ya kalau saya malah lebih spesifik saya malah berharap gitu ya kalau dari mahasiswa-mahasiswa saya itu bisa menghasilkan konten-konten yang sifatnya sebenarnya citizen journalism gitu karena mereka bisa menjadi jurnalis gitu ya mereka dibekali dengan pendidikan mengenai aspek-aspek jurnalistik dan juga mereka dibekali dengan pengetahuan mengenai etika-etika jurnalistik supaya mereka nanti ketika bikin konten-konten citizen journalism mereka gak melenceng dan mereka akan mampu untuk melakukan perubahan sosial di masa datang itu Mas Ibra oke berarti sebenarnya untuk mahasiswa sendiri pun peluangnya juga sangat besar ya kayak tadi Pak Yuri mengucapkan kalau diharapkan bisa menjadi citizen journalism itu bisa dilakukan sendiri tanpa ya kita tanpa perlu bekerja di sebuah perusahaan kita bisa memulai untuk sebelum masuk ke dalam dunia itu dunia jurnalisme lebih jauh lagi tapi sekarang saya mau ke Mbak Citra dulu nih kalau boleh tahu bagaimana cara Mbak Citra ini melihat industri podcast berbasis jurnalisme di Indonesia kedepannya nih Mbak dan bagaimana juga bikin masyarakat tertarik untuk mendengarkan podcast berbasis jurnalisme oke terima kasih banyak mungkin podcast berbasis jurnalisme memang masih menantang ya bagaimana kemudian membuat orang suka lalu kemudian tadi Mas Adi sempat bilang ya podcast yang berbasis news masih di bawah nih yang di atas atas masih yang galau-galau misalnya ya kita galau juga sih ada di bawah gitu tapi intinya adalah ada satu studi di Jerman yang pernah menyebutkan bahwa di Spotify itu orang kacamatanya adalah mencari hiburan gitu karena Spotify kan berangkat sebagai sebuah platform mendengarkan musik gitu jadi orang memang mencari hiburan di situ karena itu tidak banyak podcast berbasis news yang kemudian laris di Spotify karena orang masuk ke Spotify untuk cari hiburan gitu beda dengan Apple Podcast karena Apple Podcast berangkat dengan tradisi podcast di Amerika yang sangat politis mereka bisa punya podcast politik tuh ngomong doang satu dua orang itu satu jam gitu disini kayaknya udah bye kecuali kontroversial banget kayak Dedy Kubusye gitu maka enggak gitu jadi menantang memang kemudian jalur yang akan harus ditempu oleh podcast berbasis jurnalisme yang mengedepankan etika rambu-rambu gitu segala macam karena memang audiensnya tumbuh jauh lebih cepat punya keinginan jauh lebih besar dan kita semua yang kreator mungkin jadi tertatih-tatih untuk mengikutinya begitu juga pemerintah dengan kesiapan ekosistemnya segala macam itu juga saling harus saling berlomba dan kita harus berlomba mengejar keinginan konsumen yang terus berkembang dan bertumbuh dengan sangat cepat jadi apakah kemudian susah bagi konten berbasis konten podcast berbasis jurnalisme tidak semudah konten yang sifatnya lebih personal karena yang personal mungkin kayak rintik sedu segala macam orang merasa relit dengan oh ini sama nih umurnya sama pengalamannya sama sementara news kan dia menghadirkan sebuah fakta kemudian yang dicari dengan prinsip-prinsip verifikasi akurasi dan segala macam yang oke orang tahu mengkonsumsi itu tapi apakah sudah menjadi kebutuhan nah itu yang kemudian harus kita dorong bersama menjadikan sebuah podcast sebagai sebuah kebutuhan untuk mencari informasi yang baik gak lantas sekedar untuk mencari hiburan aja karena itu kemudian KBR juga menghadirkan dengan podcast-podcast yang kami produksi kami menghadirkan berbagai macam format durasinya beda beda-beda ada target audiensnya juga beda-beda karena kami juga ingin menakar kira-kira orang sukanya yang kayak apa sih apakah sukanya yang konten-konten pendek 5 menit karena itu easy to digest apakah kemudian orang lebih suka yang memang kontennya obrolan atau orang lebih suka konten yang storytelling nah karena kami punya kemampuan audio dan jurnalistik di bagian itu kemudian kami coba menyodorkan berbagai hal sambil membuka peluang juga bagi teman-teman pendengar podcast bahwa ada loh format podcast selain obrolan selain obrolan anak tongkrongan selain monolog karena kalau di potify chart isinya gitu kan monolog obrolan anak tongkrongan berkata horor komedi dimana nih tempatnya nih nah kemudian ya lagi-lagi itu soal menciptakan kebutuhan dan kemudian menjadikan itu sebuah suatu habit itu perlu usaha bersama gak cuman dari produsernya seperti di KBR tapi juga kemudian dari audiensnya dari kampus dari pemerintah dari CSO segala macam untuk kemudian membangun ekosistem ini secara bersama terima kasih oke keren banget berarti sebenarnya saya pengen tau juga nih Mbak Citra kalau kita belajar soal jurnalisme ini kan ada data fakta ada batasan apapun gitu ada batasan-batasan yang jangan sampai kita melewati batas itu sebenarnya belajar jurnalisme ini bisa dibilang adalah cara yang tepat bukan sih untuk bisa jadi landasan kita bikin konten apapun agar gak salah langkah ke depannya oke kalau dengerin beberapa podcast yang populer misalnya yang bercanda beberapa kali terdengar celetukan kita kan bebas ngomong apa aja di podcast yakin sehingga belum ketahuan aja maksudnya artinya aturan itu ada mungkin dia datang terlambat tapi itu ada dan kemudian ada audiens yang juga kita harus bertanggung jawab dong atas konten yang kita bikin ya masa sih kita bikin yang buruk terus berharap dunia baik-baik saja ya jangan justru karena kita berangkat dengan niat yang baik kita punya latar pendakang pendidikan yang baik bikinlah sesuatu yang baik juga apakah itu namanya selalu etika jurnalistik itu salah satunya kalau misalnya baca aja sekali kodetik jurnalistik oh ternyata itu konten news yang baik itu harus begini-begini tidak boleh begitu-begitu minimal tahu aja itu dulu lalu kemudian mencoba menerapkannya oh berarti gak boleh ini nih menghina orang lain oh gak boleh one side only oh gak bisa harus verifikasi itu kan bagian dari kita bernalar juga kan menggunakan logika kita sebaik mungkin dengan latar belakang pendidikan yang kita punya untuk menghasilkan konten yang baik etika jurnalistik adalah salah satunya salah lainnya ada banyak kita bisa bisa baca berbagai undang-undang broadcast industri broadcasting itu banyak banget aturan yang harus dipatuhi Mas Adi pasti udah paham banget soal itu gak cuman undang-undang pers tapi juga ada satu, dua, tiga, empat dan lain-lain yang perlu dipatuhi dan at least tahu itu aja udah membuka mata bahwa oh harusnya begini kira-kira begitu nah boleh ditambahkan mungkin dari Mas Adi tadi Mbak Citra sedikit sedikit manggil Mas Adi boleh ditambahkan jadi kode etik jurnalistik memang secara moral itu menjadi kewajiban dari jurnalis apapun itu jurnalisnya untuk mematuhinya tetapi apakah teman-teman yang podcaster sendiri yang punya channel sendiri di Youtube misalnya atau punya apapun konten blog misalnya apakah dia juga harus taat terhadap kode etik kalau saya menyarankan iya atau pendapat saya iya kenapa karena kode etik itu tidak hanya mengatur soal pekerjaan wartawan secara struktur atau secara praktik tapi juga cara berpikir cara kita bersikap kemudian landasan moral juga misalnya contoh kita tidak boleh salah satu kode etik tidak boleh memakai profesi kita untuk kepentingan diri kita misalnya menerima uang menerima swap saya kira itu juga berlaku dalam profesi-profesi yang lain Pak Yuri yang sekarang jadi dosen kan juga tidak mungkin menerima swap karena misalnya supaya atau dari mahasiswanya supaya nilainya bagus atau dokter misalnya kan juga tidak boleh menerima uang swap supaya hanya meresepkan satu merek apa namanya obat saja jadi landasan pekerja secara moral itu untuk kode etik itu bisa dan harus dilakukan atau diikuti oleh juga teman-teman yang mau jadi podcaster meskipun podcastnya hanya channel pribadi yang gampangnya sederhana kalau kita tidak mau disakiti ya jangan nyakiti orang lain kalau kita tidak mau apa istilahnya difitnah ya jangan menghidah orang lain kira-kira kayak gitu jadi ya kalau mau sekedar heboh terkenal ya lakukan saja ngomong apa adanya sesuka-suka kita apa tanpa rambu-rambu moralitas tanpa merambu-rambu apa ya yang berlaku dalam hubungan kita dengan orang lain ya boleh pulih saja tapi ya risikonya ditanggung sendiri seperti juga dengan orang yang atau kita kalau berbicara atau posting di sosial media maka itu juga harus kita pertanggungjawabkan apa yang kita naikkan apalagi kalau di sosial media itu karena undang-undang menyebut itu bukan bagian dari media masa bukan dari industri press maka bisa jadi kita akan kena jeraknya undang-undang ITK bukan lagi undang-undang apa pers yang berlaku juga untuk media jadi pertanggungjawab terhadap apa yang kita unggah apa yang kita rekam apa yang kita naikkan apa yang kita share kepada saring sebelum sharing kira-kira gitulah saring sebelum sharing ini bisa digarisbawah dan buat teman-teman mahasiswa ini wah sudah ada 250 lebih yang bergabung terima kasih banget sudah meluangkan waktunya buat yang pengen bertanya boleh banget untuk bertanya di kolom chat bisa juga untuk rise hand nanti akan dipilih karena kecuma bakal dapat jawaban kita juga bakal dapetin hadiah menarik oke tiga penanya terbaik bakal dapat hadiah menarik dan buat teman-teman mahasiswa juga diingatkan untuk mengisi absensi webinar pemberian e-sertifikat dan juga persyaratan lomba podcast bisa di cek di link yang ada di kolom chat zoom kita Pak Yuri boleh menambahkan perihal etika jurnalisme dong sedikit sambil menunggu pertanyaan masuk oke yang dikatakan oleh Pak Adi tadi betul ya jadi kalau di jurnalisnya sendiri jurnalis organik misalnya jadi jurnalis resmi itu kan ada kode etik jurnalistik yang ngawasin itu Dewan Pers gitu nah kemudian kalau untuk di media digitalnya itu ada yang namanya pedoman PPMS pedoman pemberitaan media cyber media cyber PPMS itu juga dari Dewan Pers juga lalu ada di atasnya lagi ada undang-undang nomor 40 tapi itu semuanya untuk yang jurnalis resmi cuma untuk yang citizen jurnalis atau dalam bahasa Indonesia jurnalis warga itu gak ada kode etik itu gak ada yang bikin jadi mereka sama sekali gak ada yang aturan-aturan pedoman itu gak ada gitu cuma saya setuju tadi apa yang dikatakan oleh Pak Adi apa yang ada kode etik yang di jurnalis resmi gitu ya kode etik jurnalistik yang untuk jurnalis resmi itu juga sebenarnya bisa jadi acuan buat mereka yang akan berkecimpung sebagai seorang jurnalis warga karena apa itu untuk mencegah mereka gak kena gak keceblos gitu ya karena nantinya mereka kalau salah-salah mereka bisa kena ITE gitu undang-undang ITE gitu aja Mas Indrak oke terima kasih Pak Yuri ini udah ada pertanyaan masuk dari Audita Nugrahaini bagaimana cara podcaster menjaga hubungan baik dengan pendengar atau publiknya apalagi sekarang ini banyak sekali podcaster-podcaster terbaru yang muncul nih bagaimana caranya agar pendengar tetap setia dengan konten podcast kita dan apakah kekurangan dan kelebihan dalam podcast sebagai media baru terima kasih ini untuk Mbak Citra kali ya boleh Mbak dijawab terima kasih banyak sekali ya pertanyaannya ya rombong ini nilainya tambah bagus apa gimana kalau numpah tanyaannya oke bagaimana cara podcaster menjaga hubungan baik dengan pendengar atau publiknya inti dari ketika kita membuat konten kan adalah kita memenuhi kebutuhan sesuatu nah kita mencari tahu dulu kebutuhan apa yang hendak kita penuhi kebutuhan siapa yang hendak kita penuhi apakah misalnya kita mau kita senang apa sih yang lagi hype sekarang berkebun misalnya kita mau bikin podcast berkebun bisa gak ya bisa gitu kebutuhannya ada gak ya banyak di Instagram kalau lihat Instagram-Instagram berkebun banyak banget pertanyaan soal siram-meniram pupuk apa segala macam artinya itu sesuatu yang dibutuhkan orang gitu apakah kita punya ekspertis di bidang itu mungkin gak ekspert-ekspert amat sih tapi bisa lah kita mencari mencari tahu bersama misalnya kayak gitu nah dari situlah kemudian kita menciptakan hubungan yang baik dengan pendengarnya bahwa ada kebutuhan yang kita penuhi sebagai podcaster nah dari situ kemudian kita formatnya seperti apa itu segala macam itu kan bagaimana kemudian respons dari si pendengar terhadap konten tersebut nah challenge sekarang dari podcast memang betul sekali banyak sekali podcaster terbaru yang muncul yang artinya tingkat ketertemuan atau discoverability-nya podcast itu berat gitu kecuali keren banget rame banget viral banget misalnya maka mungkin orang gak tahu bahwa ada loh ternyata podcast berkebun tentang tanaman khusus tertentu gitu misalnya tapi orang gak tahu karena yang gak tahu aja gak ketemu gitu nah artinya kemudian perlu showcase di tempat lain yang namanya adalah social media dalam hal ini gitu jadi surveinya suaranya juga menyebutkan begitu bahwa orang menemukan podcast baru ya dari social media dari situ kemudian mengelusuri hal dan social media yang paling sering dipakai untuk menemukan podcast baru adalah Instagram Instagram adalah mainannya anak sekarang kan jadi udah tepat gitu rasanya ekosistemnya ketemu di situ bikin podcast memenuhi kebutuhan audience yang ditentukan sejak awal oleh kita sendiri lalu kemudian bersosialisasi mempromosikan lewat social media lalu kemudian menciptakan ketergantungan pada akhirnya dari si pendengar itu kepada kita karena dia tahu kita memenuhi kebutuhannya dia nah kelebihan dan kekurangannya podcast yang apa ya kelebihan paling utama dari podcast adalah intimasi intimasi itu tidak tidak ditawarkan oleh medium lain sebetulnya baik itu catak televisi maupun yang lainnya gitu kenapa begitu karena di dalam audio ada yang namanya theater of mind theater of mind artinya kita dengerin suatu suara tertentu aku sama indera mungkin akan mendengarkan suara yang sama tapi imajinasi yang ada di kepala aku akan suara itu bisa jadi berbeda dengan imajinasi yang ada di kepalanya indera soal suara yang sama gitu yang artinya masing-masing menciptakan pengalaman sendiri terhadap suara tersebut yang itu kemudian berbeda pengalaman aku dengan pengalaman indera itulah intimasi yang ditawarkan oleh medium bernama audio gitu kemudian kalau TV misalnya udah lo liat di depan udah keliatan lo gak perlu bayangin jadi itu kemudian keunggulan dari audio kelemahannya itu juga sebetulnya karena cuman audio lo gak punya tools lain untuk mendukung gak ada gambar untuk menahan lo tetap mendengarkan misalnya atau gak ada grafis-grafis yang memang benar-benar cuman audio artinya challenge-nya adalah bagaimana caranya bikin podcast yang kualitas audionya juga gak jelek karena begitu jelek kan dengerinnya pakai earphone begitu jelek kan langsung bye taro sangat terasa begitu terima kasih terima kasih mbak Cikta jawabannya ini ada lagi dari Latifah Nadir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ingin bertanya jika tadi disebutkan semua orang harus menjadi content creator jangan hanya menjadi penonton nah apabila di masa depan semua orang menjadi content creator lalu siapa yang akan menjadi penonton atau pendengarnya ini boleh untuk Pak Adi boleh dijawab nih ya sorry jangan khawatir ya bahwa tidak ada atau semua orang akan menjadi broadcaster atau broadcaster atau semua orang menjadi pedagang apa bisa misalnya meskipun peluang itu harus kita coba untuk ambil saya yakin pasti apa ya tidak mungkin itu terjadi sama halnya berbicara kalau kita semua bekerja nanti siapa dong yang mau menjadi pengusaha atau kalau kita semua disuruh menjadi entrepreneur siapa dong yang mau jadi karyawan enggak lah jangan khawatir pasti ada sebagian diantara kita yang mungkin interestingnya atau interestnya tidak pada level broadcaster atau kreator atau pengusaha atau jurnalis ini adalah sebuah sikap yang kita harus tanamkan bahwa saya yakin semua orang punya interest yang berbeda-beda jangan khawatir bahwa semua akan jadi broadcaster atau menjadi broadcaster atau menjadi jurnalis pasti ada sebagian besar dari antara kita yang mungkin bahagia dengan menjadi pendengar bahagia dengan menjadi penonton atau bahagia dengan menjadi pengusaha atau bahagia dengan menjadi karyawan jadi enggak ada lagi apa istilah nanti saya enggak laku dong enggak lah pasti selalu ada pembeli dan pasti selalu ada penjual itu hukum alam yang pasti akan terjadi akan terutama ada pendengarnya ngomongin enggak ada yang dengar selalu ada pendengar seperti yang saya bayangkan atau yang tadi saya disampaikan Mbak Citra podcast itu kelebihannya adalah imajinasi kita itu enggak dijajah seperti yang kita menonton TV atau Youtube saya menikmati sekali kalau setiap pagi mengantar anak ke sekolah paling tidak pulang dan pergi itu satu jam kadang satu setengah jam kalau itu adalah area-area saya tidak dijajah oleh namanya Youtube oleh namanya TV saya dengar itu namanya radio di mobil itu kita merdeka membayangkan yang lagi siaran di sana ngocolnya jadi jangan khawatir pasti ada penjual pasti ada pembeli itu hukum alam yang pasti akan selalu ada minimal dari lingkungan sekitar kita dulu keluarga dan teman-teman dekat dulu ya mungkin nanti kalau emang kontennya menarik pasti didengerin udah ada yang ditambahkan mungkin apa sudah cukup Pak Yuri mungkin itu boleh Pak Yuri kalau ingin menambahkan kalau pertanyaannya apa tadi apakah kalau semua jadi konten konten kreator gak ada yang denger jadi gini saya kasih contoh aja dua bulan yang lalu kan tim siber kreasi dengan kominfo itu mengadakan pelatihan untuk memperluas basis jadi dia mengadakan pelatihan-pelatihan untuk menjadi seorang konten kreator pada podcast tapi tujuannya sebenarnya gak cuma sekedar untuk melatih orang-orang yang biasanya cuma denger kemudian jadi konten kreator tapi juga untuk memperluas basis pendengar basis audience karena mau gak mau kalau kalian menjadi seorang konten kreator mau gak mau harus dengerin juga untuk membandingkan untuk melihat bahwa di misalnya di podcast itu kan banyak banget tema-tema tertentu lalu kalian mau cari brandingnya di bagian apa mau cari niche-nya cerupnya itu kira-kira yang belum ada konten yang lain belum masuk itu kira-kira apa jadi mau gak mau harus dengerin juga jadi gak usah khawatir kalau untuk menjadi seorang konten kreator nanti gak ada yang denger lagi karena semua jadi konten kreator enggak lah lalu kalau misalnya tadi saya cuma mau nambahin aja yang tadi ada pertanyaan untuk Mbak Citra juga mengenai kelebihan kekurangan kelebihan kekurangan dari podcast ya tadi udah disebut oleh Mbak Citra juga kelebihannya intimasi kemudian menghasilkan teater of mind gitu di sisi lain memang tadi yang seperti disebut Mas Adi kita bisa melakukan aktivitas ya Mas jadi kita bisa melakukan aktivitas yang lain gitu sambil dengerin podcast beda dengan kalau kita nonton Youtube gitu kita mesti konsentrasi mata dan itu mata dan telinga tapi kalau podcast kita bisa sambil ngerjain apapun juga dan itu karena konten on demand bisa diulang-ulang dan bahkan saya ada satu mahasiswa saya itu chat saya bilang terima kasih Pak Bapak bikin materinya dalam bentuk podcast karena saya bisa denger ini berulang-ulang gitu nah kelemahannya apa? ya kelemahannya adalah ya tadi seperti visual tadi udah disebut oleh Mbak Citra kemudian hal yang lain juga dari sisi buat bikin monetisasinya cuannya Mbak Citra juga bingung ini ngasih cuannya dari mana karena ini gak ada adsense di podcast itu gak ada adsense jadi ya salah satunya dengan cara bikin event-event kayak begini kan dapetin beer juga nah buat teman-teman buat para mahasiswa yang mau jadi content creator itu kalau misalnya mau podcast gitu ya ini juga jangan terlalu berpikir oh itu kita harus dapetin apa listener-nya audiensnya harus banyak ininya gitu yang penting pokoknya dapetin kalau menurut saya dapetin segmennya dulu dapetin segmen pasarnya niche-nya kalau udah dapet kemudian terus aja terus di bidang itu di tema tersebut jangan pindah dan mendapatkan para audiens loyal dari situ nanti kalian akan bisa kembangkan mungkin uangnya bukan dari sisi adsense bukan dari sisi podcastnya tapi dari sisi lainnya gitu yang terkait dengan podcast misalnya diminta untuk menjadi pembicara kalian bisa bikin buku kalian dapat bisa bikin event seperti yang dilakukan oleh KBR seperti ini itu barangkali Mas Indra yang penting sih kuncinya sabar mungkin ya udah bikin podcast gak mungkin langsung dapet iklan gak mungkin langsung dapet pemasukan butuh beberapa puluh episode atau mungkin beberapa episode dulu karena saya kalau ngobrol sama teman-teman yang sudah pernah nangkering di chart Spotify podcast ya ini butuh bahkan ada yang sampai 100 lebih episode baru menghasilkan uang ada yang sampai puluhan juga sih nah kuncinya adalah konsisten dan juga sabar itu mungkin bisa jadi kunci juga ya betul betul sekali jangan gampang nyerah podcast kamu pasti ada yang dengerin anyway waktu kita ternyata sudah harus selesai nih untuk webinar kali ini pertanyaannya banyak banget yang masuk mohon maaf sekali mungkin bisa dijawab di lain kesempatan terima kasih banget buat teman-teman yang sudah hadir jangan lupa juga untuk mengikuti lomba podcast di kbrprime.id ya untuk informasinya bisa di cek di chat zoom ini juga mungkin terakhir dari Mas Adi Mbak Citra dan Pak Yuri closing statement sedikit boleh saya dulu ya boleh Mas Adi dulu ya Mas Indra dan teman-teman Mas Ibadih Al-Asad Pak Yuri dan juga teman-teman dosen pertama podcast itu sesuatu yang menantang buat profesi ke depan kenapa? karena di Indonesia sendiri podcast boleh dibilang sangat baru anak bungsu dari apa namanya nyujudanisme di Indonesia jadi ini sesuatu profesi dan juga satu bidang yang menantang buat ke depan jangan ragu kalau memang teman-teman berminat ke situ segera kuasai secara tekniknya kita tidak usah menunggu belajar sekarang tidak harus ketemu fisik Google itu sudah maha tahu tentang podcast di situ bagaimana memulai jadi podcaster apa saja aplikasi yang untuk edit audionya bagaimana cara memelihara engagement dengan pendengar bagaimana memulai punya akun di Spotify dan segala macam atau di Anchor itu ada semuanya jadi teman-teman hanya butuh satu kemauan dan juga keseriusan tidak ada sesuatu yang instan untuk sesuatu yang menghasilkan sesuatu yang terbaik saya kira itu dan kalau teman-teman ke depan misalnya ingin belajar menjadi jurnalis tidak hanya sekedar di dunia podcast secara generik mungkin manfaatkan media-media atau industri-industri media untuk menjadi tempat pembelajaran mungkin magang di televisi di tempatnya Mbak Citra untuk podcast atau di media online di banyak tempat itu manfaatkan itu sebagai salah satu cara yang paling cepat dan paling oke untuk mengembangkan potensi kita saya kira itu tetapi satu pesan lagi apapun podcast atau konten kita kita mau bikin satu yang pesan saya adalah bahwa menjadi jurnalis atau podcast jurnalis itu tidak sekedar rame atau tidak sekedar banyak followernya tetapi juga kalau bisa punya impact yang baik buat publik itu adalah tugas utama dari seorang jurnalis baik itu di podcast TV atau cetak atau online saya kira itu terima kasih banyak Mas Hadi wah penjelasannya sangat singkat tapi sangat apa ya banyak banget ilmu yang bisa kita contoh lanjut ke Mbak Citra closing statement singkat saja mungkin ya baik terima kasih semuanya mohon maaf di chat ada banyak sekali pertanyaan yang saya belum bisa kita jawab aku juga share materi pdf mudah-mudahan bisa sedikit menjawab mudah-mudahan jadi podcast TV radio majalah koran itu adalah platform itu adalah medium jadi yang penting adalah kita menguasai dasar-dasarnya menguasai prinsip-prinsipnya itu bisa kita terapkan di platform apapun yang kita akan hadapi nanti bahkan ketika kita menulis sekedar menulis social media caption itu juga bisa bisa menerapkan prinsip itu kan gitu apalagi kemudian menciptakan konten-konten yang lebih panjang durasinya lebih long lasting lebih banyak effortnya segala macam tema ada 1375 tema yang bisa digarap dan itu sesuai dari ekspertis setiap orang setiap orang kan paling enggak adalah ekspert dari satu hal mungkin kita semua enggak ekspert atas semua hal tapi paling enggak ada satu hal yang kita kuasai banget dan itu kemudian bisa jadi modal kita apakah yang jadi sasaran kita itu pentingnya menentukan segmen tadi Pak Yuri juga sudah menyebutkan itu konsisten gimana tipsnya itu termasuk salah satu pertanyaan di dalam chat konsisten memang sesuatu yang berat untuk dijaga apalagi kalau kemudian lihat angkanya kok kecil ya apa gue terberhenti aja tapi ya jangan kalau kita yakin memang konten kita bagus kita coba maju terus dengan yang kita coba tawarkan sambil terus improvement enggak langkah terus kemudian ya udah bikin-bikin aja terus dicuekin ya jangan berarti enggak menerima feedback juga dari orang lain kita terbuka aja terhadap feedback itu orang senangnya apa sih oke podcast berkebun senangnya spesifik taneman atau apa ya gitu jadi itu kan bisa bagaimana kita mempelajari audience yang kita tuju itu kan penting ya prinsip penting yang perlu dipelajari oleh kita sebagai konten kreator regardless platform yang akan kita pilih dimanapun itu kan juga harus milih segmen mengetahui cara engagement yang baik gitu dan dunia digital itu akan membantu kita soal engagement kita bisa menjangkau lebih banyak orang kita dapat angka-angka yang dibutuhkan tapi digital dunia digital juga menciptakan misterinya berikutnya kenapa sih orang stay kenapa sih enggak enggak ada jawabannya gitu enggak ada yang spesifik ini oh orang stay karena satu dua tiga enggak gitu tapi paling enggak kita bisa meraba dari angka-angka itu nah itulah kemudian kita mengolah semua kemampuan kita untuk storytelling menggunakan prinsip-prinsip etika segala macam untuk menciptakan konten yang baik nah dari situ kemudian kita bisa mendorong juga sama-sama environment atau scene dari si podcast di Indonesia yang lebih bertumbuh dan lebih berkembang sehingga orang tidak hanya mengenal podcast sebagai oh konten audio yang isinya bercandaan atau horror doang ya enggak gitu ada loh hal-hal lain gitu yang kemudian bisa didorong lewat itu brand-brand besar seperti McDonald's atau GE aja bikin podcast dan misalnya GE yang menarik adalah dia bikin podcast science fiction yang materinya adalah produk-produk yang diciptakan oleh GE jadi dia selling dengan cara menjual cerita itu itu kan pendekatan yang sama sekali baru dan mungkin belum dicoba di sini gitu jadi itu sesuatu area-area yang perlu kita eksplorasi bersama-sama panjang ya ternyata terima kasih terima kasih banyak buat Citra terakhir Pak Yuri boleh closing statement karena abis ini kita bakal ada makeup beauty class bareng Wardah oke saya singkat aja jadi ada ada Gium ya menyatakan bahwa semakin receh semakin tidak bermanfaat isi dari sebuah media sosial itu justru followernya semakin tinggi itu yang membuat Mbak Citra dengan KBR primenya itu masih di bawah itu karena kalian punya konten itu terlalu bermanfaat gitu ya nah jadi kalau saya sih concernnya sebagai dosen itu bagaimana mendorong mahasiswa-mahasiswa untuk bisa melakukan perubahan sosial yaitu dengan media sosial gitu ya dengan memiliki media sosial platform media sosial akan memungkinkan generasi muda kita kelompok-kelompok milenial untuk melakukan perubahan sosial yang lebih baik gitu ya di masa datang salah satunya apa yaitu melalui podcast jadi satu kalimat aja terakhir yaitu milikilah media sosial apapun juga salah satunya mungkin podcast untuk melakukan perubahan sosial terima kasih Mas Indra yes milikilah media sosial untuk melakukan perubahan sosial keren terima kasih banyak untuk para narasumber yang sudah menyempatkan waktunya membagikan ilmunya juga untuk Mbak Citra Pak Adi dan juga Pak Yuri terima kasih banyak sehat selalu untuk kita semua ya dan terima kasih juga untuk Universitas Al-Azhar Indonesia dan juga Puskakom atau Pusat Kajian Komunikasi Aliansi Jurnalis Independen KBR dan juga Wardah Breakday selamat menikmati selamat menikmati